Intro Ya, kita masih di Tonight Show Dan ini sedikit pembahasan ya Indonesia itu memiliki banyak vocal group Betul, banyak sekali vocal group Tapi tidak banyak yang bisa bertahan sampai sekarang Dan juga bisa eksis di luar negeri Nah, malam ini kita bisa mendatangkan Kita beruntung banget ya Kita kedatangan Salah satu vocal group yang terkenal Akan suara emas setiap personilnya Elva Sina Tonight We are young So let's have to run on fire Dance on Tonight 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 Suatu kehormatan kita bisa mendatangkan kelompok legendaris ini Kelompok Kelompok legendaris Elva Singer Sehat semuanya Alhamdulillah Sebelum kita ngomong lebih lanjut, kita lihat tayangannya dulu dong Tidak afdol Kurang afdol Kalau kita gak lihat dulu tayangan mengenai Elva Singer berikut ini Elva Singer Grup vocal yang didirikan oleh komposer ternama Indonesia Elva Sisoria ini telah terbentuk sejak tahun 1978 Meski sang pendiri telah tiada, grup vocal ini tetap kompak di usianya yang sudah memasuki 30 tahun Tiga dasar warsa sudah ya Sampai sekarang masih kompak Ini apa rahasianya? Kok bisa? Kita aja buat band udah berapa lama? Gue seneng banget Mbak Lita seneng banget Kok kayaknya bahagia kita keluar ya Nah itu dia Rasanya apa? Tiga dasar warsa masih bisa bersama nih Oke saya cerita ya Kalau mengenai sejarah mungkin disini saya paling muda Oh iya iya Kelihatan, keliatan dong Kelihatan Maaf udah dijahit Apa namanya 30 tahun tuh dari Elva Singer yang pertama Awal Awal banget Nah waktu itu ada Al-Mahum Saya belum 30 soal umurnya Al-Mahum Apa? Halo Iya, iya, iya Uta'alikum Ahua Kemudian ada banyak-banyak sebelumnya Bahkan ada Ute waktu itu sebelumnya Ute'alikum Ahuwe Ute'alikum Ahuwe Banyak ada Tonisiani, Parferina Yang sebelum-sebelumnya Kita ini yang grup yang kita ini yang berempat ini Yang sekarang ini adalah kita mulai tahun 86 Padahal 3 adalah Beda-beda Sebagai backing vokalnya Harvey Maleholo Lagunya seandainya selalu satu Kemudian tahun 87 Kita mengikuti ajang festival lagu pop nasional itu Dengan lagu Pesta Oke Dan pada waktu itu kita menang Dan kita dikirim keluar Berikutnya dan album pertama pun juga tahun 87 Album pertama Elva Singer Jadi hitungnya dari 87 sampai sekarang Nah kira-kira Rahasiannya apa? Rahasiannya pertama Gak mau dikasih tau kan Soalnya Kita tau sebagai solo pun Yang Lio, Lita Zain Mas Agus juga punya proyek-proyek solo gitu Apa namanya Kebetulan kita dari Ude' Utusan daerah Adalah memang kita dari satu daerah biasanya Namanya kekeluargaan itu udah pasti kita pegang ya Loh dulu anggota berganti-ganti semuanya ke daerahan sama? Rata-rata hampir dari Bandung Kecuali Uci Oh Uci dari mana? Cekat Nah ini kan mumpuh para penyanyi Kita kan ada 6 penyanyi disini Oke Gimana Gimana kalau kita melakukan conversation ini Tanya jawab Dengan tantangan Kalau ada musik seperti ini Nah Kita harus melakukannya dengan Bernyanyi Conversation yang bernyanyi tapi belum ya Belum ada bunyi Setiap ada bunyi itu aja Tunggu ya Misalkan bunyi itu Apakah kalian Suara lo jelek banget Ya udah seka aja coba gimana Nah lo Pokoknya seperti itulah Kalau jawabannya panjang Gimana Itu udah Gunanya Seorang singer Sing jahit Kalau T.U.C. paling terakhir bergabung ya? Iya Paling bungsu Tahun Tahun 96-97 Tapi keliatannya gak muda kan Karena saya memang yang lain Eh apa kabar nih Enggak pertanyaan dulu memang Yana ini kan orangnya sangat ini apa namanya Bijaksana Friendly gitu Friendly Iya memang So akrab mungkin Sama empat-empatnya juga ternyata friendly Dulu pas pertama kali terbentuk itu Mengambil Yana itu gara-gara apa? Om Agus Sebetulnya waktu di Bandung Dia minta dikenalkan Dengan Bang Elva Dan saya baik hati Untuk menemani dia Sedih lah Menganalkan Pada Bang Elva Nadanya minor ya Nadanya minor ya Menur Curi minor Iya iya Malaysia gitu ya Memang pengen banget bergabung dengan Elva Banget Oh Cerita Ayo nyanyi dong Ayo nyanyi Ayo nyanyi Gak ada ting-ting Gak ada ting-ting Gak ada ting-ting Jangan punya bagian lu Jadi saya mau cerita Saya ingin Kenal sekali Kok jadi milah Melayu Melayu semua Dengan Elva Jangan nangi Jangan nangi Tuh kan Udah tadi ceritanya betul Kayak gitu Jadi Kisah itu fansnya Elva Singen Oh Kemudian saya pindah ke Bandung Ikut lomba ketemu Agus Saya mau ikut lomba lagi Latihan sama Elva Terima kasih dong Oh seneng banget Oh iya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini omnya Kalau maminya Ada maminya Dan sekarang kita punya Beberapa fakta-fakta Mengenai Elva Singen Di Tonight Fact Baiklah Vincent Silahkan duluan Karena punya saya hilang ini ya Yang pertama Elva Singen Setelah banyak Mengeluarkan Album hits Bahkan pada tahun 2008 Kembali dibuat Sing The Best 30 tahun karir Baiklah Selanjutnya Ya Elva Singen lebih banyak Mewakil Indonesia Di festival di luar negeri Festival 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 Lebih parah Di luar negeri Tahun 1999 Grup musik ini mengikuti International Choir Festival Festival Sekarang festival Dan sejak 2000 Menjadi peserta ajang Dua tahunan World Olympic Choir Serta selalu merebut Grand Champion Untuk kategori Pop dan Jazz Sampai 2013 Elva Singen di kontrak Intercultural Korea Untuk bernyanyi di kota-kota Yang ada di negara itu Satu pembelajaran Satu pembelajaran Yang tidak bisa kalian lupakan Dari beliau Banyak Dia satu aja Satu Gemes Satu Dia tidak ada duanya Karena dia memang jenius Dan itu Saya mendapatkan ilmu Yang luar biasa dari dia Bukan cuma saya Tapi juri-juri Atau musisi-musisi Yang dari luar negeri pun Angkat tangan Terus-terus Luar biasa Dia kaget Kalau dengar Dua biasa Dua biasa